Mau kasih uang ke pengamen ternyata mantan menanto, hidupnya kini piluh. Seorang ibu berniat memberikan uang ke pengamen Tuna Netra. Shook saat dilihat ternyata mantan menantunya. Tangis ibu pun pecah melihat nasib mantan menantunya itu yang kini jadi seorang pengamen. Tangannya pun dengan lembut memeluk sang mantan menantunya dengan air bata yang terus bercucuran. Kisah piluh bertemu seorang bertua dengan mantan menantunya ini viral. Lama tak terdengar, ia menangis ketika bertemu tahu mantan menantunya kini sudah jadi seorang pengamen. Video viral memperlihatkan momen haru pertemuan ibu bertua dengan mantan menantunya sedang pengamen jadi serotan. Salah satu aku TikTok mengunggah ke media sosial memperlihatkan seorang ibu memakai baju kuning, menghampiri seorang pengamen Tuna Netra. Kondisi berubah menjadi haru, mereka lasang ibu langsung memeluk pengamen tersebut sembari memberikan uang. Terkuak fakta jika si ibu adalah bertua dari pengamen pria yang menikahi putrinya. Ada pun tangis keduanya pecah dalam momen pertemuan itu. Ibu bertua itu pun terus memandangi mantan menantunya itu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia seolah ingin memastikan bahwa kondisi mantan menantunya itu baik-baik saja. Tampaknya ia begitu benar-benar menyanyi mantan menantunya tersebut. Pelansir dari TribuJabar.com Jumat 24 November dalam keterangan video itu, Dijelaskan bahwa ibu bertua itu sudah menganggap mantan menantunya seperti anak sendiri. Usut punya usut, berupanya anak perempuan ibu itu yang tidak lain istri pria itu sudah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!